Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi di video ini kita akan membuat projek flutter kita yang pertama ya untuk mengikuti video ini tentunya kalian harus menyelesaikan video sebelumnya mendownload Android Studio kemudian sampailah dengan tahapan menginstall VS Code dan menginstall extension-extension yang ada di VS Code nya Oke saya langsung saja kalau ini sudah terinstall maka seharusnya di Visual Studio Code kita bisa menggunakan Ctrl-Shift-P lalu harusnya muncul flutter new project seperti di gambar Oke kemudian kita pilih yang new project biasa lalu pilih application kemudian pilih tempat nyimpannya di sini saja Oke kemudian nama aplikasinya saya buat SPP online mobile oke di sini kalau aturannya harus menggunakan huruf kecil kemudian dipisahkan dengan eh underscore ya nama-nama project itu Oke saya ulangi Ctrl-Shift-P pilih flutter new project lalu application kemudian tempat penyimpanannya ini lalu kita mengatur namanya SPP online underscore aduh mobile sebentar mobile oke oke nama projectnya kalau sudah langsung di-enter saja sekarang proses pembuatan projectnya sedang berjalan dan ini butuh koneksi internet ya kalau ngoding flutter nih saran saya kayaknya harus selalu konek internet ya kecuali waktu kita desain oke ini sudah selesai berikutnya oke ini kita dikasih sampel kode nah sekarang kodenya kan mau kita jalankan nah kalau di video sebelumnya kita sudah membuat satu emulator ya emulator atau Android virtual device nah kita bisa pilih disini defaultnya dia pakai Windows nah ini jadi kita mau jalankan dimana nih bisa di browser kalau mau yang cepat bisa pakai browser langsung klik di sini oke kemudian tekan F5 nanti dia akan mendownload beberapa tool kode kode-kode yang dibutuhkan dari internet ya ini butuh koneksi internet juga oke biasanya prosesnya sedikit lama ya sambil menunggu proses ini kode-kode yang ada komentarnya ini boleh kita hapus saja ya biar kelihatan lebih sedikit nih ini boleh dihapus ya komentar-komentar ini boleh dihapus ini juga boleh dihapus ini state nya ops sorry nah itu udah selesai oke oke ini udah selesai kalau kita lihat di browser sekarang ini project kita yang pertama nih nah kalau di browser ini ini sudah lebih ringan ya oke nah kemudian setelah setiap kali kita menjalankan project akan muncul jendela kontrol ini muncul jendela kontrol nah disini kita bisa mengontrol jalannya aplikasi jadi misalnya kita mau reload atau refresh itu refresh dari sini kita mau memberhentikan program dari sini tombol ini atau kita mau hot reload kita bisa gunakan yang ini hot reload itu sama dengan kontrol shift ya kemudian kalau kita mau menghentikan program jadi berhenti sementara kita pakai ini kalau kondisi sekarang berarti program saya sedang terhubung ke browsernya jadi kalau saya klik disini saya hapus misalnya aplikasi counter misalnya saya simpan oke nanti dia muncul nih hot reload jadi langsung otomatis di browsernya berubah jadi ini fitur hot reload yang ada di meski Confuse ini sangat memudahkan sekali kita dalam mendevelop programnya karena tidak perlu kompril kompal dan nunggu lama Hai jadi apabila terjadi perubahan di kodenya tinggal tekan kontrol save nanti otomatis yang di browser kita juga berubah kemudian saya akan contohkan saya tutup dulu maka programnya akan terhenti oke sekarang saya coba mengkoneksikannya dengan emulator emulator itu ada ini sama saja satu emulator sebenarnya kalau callbot ini kita sama kayak baru ngidupin handphone dari awal ya kalau yang tadi yang tidak bukan callbot itu sama kayak kita kalau handphone itu kan layarnya saja yang kita matikan Hai ini sama kayak kita ngidupin dari awal nanti ada splash screennya oke kita tunggu dulu ini sudah terkoneksi ya jadi ini emulator kita udah jalan kemudian disini sudah muncul nama emulatornya jadi kalau kita tekan F5 ya dia akan menjalankannya di sini nih yang dimuncul namanya di sini kalau disini web Chrome maka berarti kita akan menjalankannya di web Chrome ke sekarang saya coba jalanin nah ini ini juga kalau kita baru jalan pertama baru-baru pertama kali menjalankan project di emulator itu biasanya prosesnya agak lama dan dia butuh koneksi internetnya dia butuh koneksi internet Ayo kita tunggu dulu prosesnya Oke ini sudah selesai kalau ada tulisan build build app ini berarti udah selesai ya prosesnya tinggal di install udah selesai Oke jadi lumayan lama nih kalau di saya karena karena masalah koneksi internet sepertinya oke jadi sekarang kita udah berhasil menjalankan platter di emulator kita ya di sini sama emulatornya ini saya setting disini biasanya sama programmer di setting yang always on top ya ini di checklist ya emulator always on top jadi emulatornya tuh selalu berada di di depan editornya ini sama kalau saya modif disini Hai klik button plus untuk menjalankan state misalnya saya simpan nanti otomatis di di aplikasi kita juga berubah ya ini di tadi sama fiturnya menggunakan hot reload kemudian apabila terjadi kesalahan kode misalnya seperti ini saya save maka dia tidak berubah kenapa karena ada kode yang salah ya ditandai dengan warna merah disini oke ini contohnya menjalankan dengan emulator menjalankan dengan emulator ini lumayan makan resource ya jadi komputernya biasanya jadi agak ngelag ada satu cara lagi yaitu kita langsung dibug menggunakan handphone kita langsung ya oke ini saya matikan dulu oke kemudian sekarang saya akan contohkan bagaimana cara melakukan dibug ke perangkat handphone kita langsung yang pertama saya mendownload ada namanya cari aja di Google srcpy ini ya kalau di Linux gampang sekali tinggal apt install saja kalau di Windows silahkan kalian download kemana dia ini ya yang Windows setelah di download diekstrak nanti jadi seperti ini ini folder nya nih ini sudah saya ekstrak nah aplikasi srcpy ini tujuannya supaya tampilan handphone kita tuh muncul di laptop ya seperti mirror lah mirror screen ya ya kalau ini dia gratis kebanyakan mirror screen kan bayar oke nah ini tinggal saya hubungkan saja laptop saya menggunakan USB laptop saya dengan handphone ya saya hubungkan kemudian setelah itu di handphone jangan lupa kita pilih mode nya itu adalah charge only atau charger ya mode charging oke setelah saya memilih mode charging berikutnya saya jalankan aplikasi srcpy nya srcpy.exe nya nanti dia secara otomatis harusnya akan menjalankan device handphone saya ini contohnya oke nah ini sekarang saya bisa jalani lewat handphone langsung kemudian agar handphone kita terhubung dengan VS Code ya dan bisa menjalankan aplikasi Android nya kita harus mengaktifkan yang namanya developer mode ya disini karena beda handphone biasanya beda-beda tempat di Samsung itu ada di about phone kemudian ada di software information nah itu biasanya dia dengan cara melakukan tab di build number set ini kalau saya di build number jadi di build number ini saya tekan tab misalnya 5 kali nanti muncul tulisan di bawah sini ini you are developer you are on developer mode gitu ya silahkan nanti cari di google itu ada banyak sekali tutorialnya bagaimana cara mengaktifkan disini ya misalnya cara mengaktifkan developer mode di di HP mana nanti silahkan misalnya di realme oke nanti disini nih yang versi basi Indonesia nah apabila sudah aktif developer mode nya nanti kita akan ada menu namanya developer option cari saja disini developer option atau developer setting sama saja ini ya developer option ini oke silahkan dipilih kemudian nanti disini pastikan USB debugging nya itu dalam keadaan on ya kemudian satu lagi eh ini di ini tidak masalah ini juga tidak masalah oke kalau di saya cukup ya kalau saya tidak salah tuh biasanya ada beda handphone juga ada beda nih kalau saya kan cukup mengaktifkan eh USB debugging nah kalau ada satu lagi tuh biasanya ada allow install from USB kalau saya tidak salah ya ada satu lagi itu diaktifkan juga itu di handphone yang lain ya di merek-merek handphone lain itu biasanya ada jadi dua-dua yang diaktifkan ada USB debugging nya aktif kemudian allow install from eh USB itu biasanya juga ada di ini handphone lain atau ini kayak saya nih nih cek app install yang ini ya nah ini ini juga diaktifkan oke kalau handphone nya sudah aktif kalau developer mode nya sudah aktif maka kita sudah bisa harusnya merek handphone kita tuh akan muncul nih di bagian bawah sini kayak saya nih SM Samsung A31 SG apa 5G ini ya oke nah kalau handphone kita sudah muncul di sini udah tinggal tekan F5 nanti kita tunggu biasanya nanti akan muncul semacam allow allow gitu lah ya allow atau denny ya pilih allow saja ya dia minta izin untuk menginstall itu silahkan di izinkan kalau muncul disitu pilihan always 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 pokoknya di checklist saja saya lupa nama pesannya apa biasanya di HP Xiaomi muncul seperti itu kalau eh di HP Samsung saya ini dia nggak muncul ya oke nah ini nih kalau kita udah pernah debug sekali di handphone itu berikutnya lebih cepet dari yang tadi ya kalau tadi itu lumayan lama saya nunggunya oke ini contohnya sekarang aplikasinya sudah jalan di handphone saya nih nah udah tinggal saya tap disini ini udah jalan udah oke nah kalau pakai mode kayak gini lebih enak sebenarnya komputer kita tidak terlalu berat ya tapi saya nggak tahu apakah ini bisa always on top ya karena kalau always on top tuh kan enak tuh kita ngetik-ngetik kelihatan nanti hasilnya langsung atau kita bisa cari di internet saja hmm SC RPY always on top oh ditambahkan ini nih oke ini bisa saya tutup dulu berarti pakai comment ya saya pakai comment kemudian saya ke drive d CD CD SCR kemudian SCR XC tambahkan minwin always on top oke nah ini sepertinya dia udah always on top oke set oke jadi udah kita udah bisa ngetik di flutternya nah sekarang kita akan membahas kode flutter ya kalau di sini ini saya tutup saja di sini di kode saya ini kode yang barusan di generate ini pertama dia ada voidmine voidmine ini metode yang menjalankan aplikasi kita menjalankan kelas-kelas aplikasi kita kelasnya namanya adalah MyApp ya di sini biasanya oleh programmer ini diganti nih dibuat file baru ya dibuat file tertentu kemudian di sini ada dua kelas pertama ada MyApp kemudian ada MyHomePage ya ada dua kelas nah yang MyHomePage ini yang biasanya dibuatkan file baru supaya dia gak numpuk-numpuk di sini jadi kalau kodenya mau kita sederhanakan ya mau kita sederhanakan maka bisa saja kita buat dia di sini nih saya buat file baru di sini saya klik kanan kemudian saya buat new file nama filenya adalah MyHomePage.dat oke MyHomePage.dat oke oke kemudian kode dari MyHomePage-nya ini saya copy sampai bawah oke kemudian kita pastikan di sini lalu di Stateful Widget arahkan ke Stateful Widget saya tekan kontrol alti kalau kontrol titik bisa nih kita import pikir namanya material.dat oke errornya harusnya sudah hilang nah di sini juga sama saya tekan kontrol titik kemudian saya pilih import MyHomePage oke simpan maka sekarang sama nih nah kodenya sudah terpusat di sini jadi tampilan yang ada di handphone kita ini itu kodenya berasal dari kelas MyHomePage ini ya berasal dari kelas MyHomePage oke jadi di di Mine.dat ini ada satu metode namanya VoidMine ini menjalankan kelas MyApp ya kelas MyApp kita ini digunakan untuk melakukan settingan aplikasi misalnya kita ini titel secara umumnya generalnya kemudian di sini juga kita bisa mengatur warna ya warna untuk bagian atas ini jadi warnanya bisa diatur secara global melalui tema ini oke nanti di video berikutnya ya baru kita akan mempelajari bagaimana kode-kode atau cara mengetik di Flutter oke untuk video ini saya cukupkan dulu kita akan lanjut lagi di video berikutnya selamat pagi